Karena dia menutup ingin diakui sebagai wakil Nabi Muhammad. Penembak kantor MUI, M, rupanya pernah dipenjara karena merusak kaca gedung DPRD Lampung pada tahun 2016 lalu. Saat itu belaku mendatangi DPRD untuk meminta pengakuan atas statusnya sebagai wakil Nabi Muhammad. Bahkan pihak keluarga juga sudah mengetahui soal permintaan aneh dari M tersebut dan menganggapnya tidak waras. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo pada Selasa 2 Mei 2023. Yang mengatakan pada 2016 itu, M ingin pemerintah mengakui dirinya merupakan seorang wakil Nabi. Namun pastinya tidak ada yang mempercayai itu. Bahkan pihak keluarga juga menganggap dirinya tidak waras. Lebih lanjut, pada 13 Desember 2016, pengadilan negeri Tanjung Karang mendakwa M dengan pasal 406 KUHP. Karena M melakukan perusahaan pada 10 Februari 2016 sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam dakwaan disebutkan, mulanya M hendak bertemu pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun karena kesal tidak berhasil menemui pimpinan DPRD, ia lalu melempar kaca ruang tunggu kantor hingga pecah. Sebagai informasi, dikabarkan M menjadi pelaku aksi penembakan oleh OTK yang terjadi di kantor pusat MUI pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam peristiwa itu juga dirinya tewas, namun masih belum diketahui penyebabnya hingga saat ini karena tidak ada tanda luka tembak. Berdasarkan historinya, tahun 2016 pelaku ini pernah melakukan perusahaan di kantor DPRD, karena dia menutup ingin diakuin sebagai wakil nabi. Kores pesawaran, saya pikir itu dilaporkan waktu itu 2016 di Boldaya, di Kolda Lampung. Kemudian sudah ada keputusan pengadilannya, 5 bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!